Intro Acara pelantikan yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2018 berlokasi di Ruko depan DC Mall Acara pelantikan dibuka dengan yel-yel, pembacaan doa sejenak lalu menyanyikan lagu Indonesia Raya Dalam sambutannya Andi Kusuma SHMKN mengatakan Semua orang boleh mengucapkan kata kestiaan Namun tidak semua orang dapat melakukannya Ketua DPB berharap Kata kestiaan yang diucapkan para kader IPK nyata dalam tindakan IPK inilah kondisi IPK Kalau kita bicara setia, bicara luar biasa Tapi kondisi kesetiaan IPK harus betul-betul dibuktikan Jangan hanya setia di mulut Saya sampaikan kepada Bung Hendrik Dan juga ketua DPD yang lain Terkadang kita ini punya problem Kepemimpinan itu punya problem Pilih orang yang setia Tapi kurang otak Pilih yang otaknya pandai Dia gak setia Sepakat Andi Kusuma SHMKN juga menyampaikan Bahwa program kerja yang akan diberikan kepada ketua terpilih Adalah program kerja penjaringan atau kaderisasi Dalam membawa masa menjadi anggota di IPK Kota Batam Andi Kusuma SHMKN juga mengharapkan Agar setiap IPK selalu setia dengan satu organisasi Ikatan pemuda karya yang sudah lama berdiri di Kota Batam Supaya mempersiapkan diri IPK PAC Lubuk Baja Akan segera melantik ranting-ranting Setiap kelurahan yang ada di Kecamatan Lubuk Baja Dan Hendrik Raja Guguk juga sangat percaya Bahwa ketika IPK Lubuk Baja ada di bawah naungan David Joy Bangun Yang dipilih sebagai ketua baru IPK PAC Lubuk Baja Maka IPK Lubuk Baja akan lebih maju Karena David juga memiliki tekad yang kuat Untuk membangun jaringan atau kaderisasi Untuk IPK kedepannya Dari Batam Kupuan Riau Rianya Asyagian melaporkan